Rasa duga yang amat mendalam yang kita akan sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi Todo, dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi kondisi keadaan yang begini berat di dalam wabah corona, dalam menjalankan berbagai aktivitas beliau, dan pada hari ini, sebuah kabar berita duka berpulangnya orang yang paling dicintai oleh beliau dalam kehidupan ini, Ibunda Sudiadmi, yang pada sore hari ini telah berpulang ke hadirat Allah SWT. Sebagai katakanlah salah satu yang merasa dekat dalam hubungan yang ada selama ini antara saya dengan Bapak Presiden, saya bisa merasakan betapa beratnya situasi kondisi keadaan seperti ini yang dihadapi oleh beliau. Tapi saya yakin di sana ada keikhlasan untuk menghantarkan alam rumah dengan doa agar diterima di sisi Allah Tuhan Yang Maha Esa diampuni segala dosanya dan saya yakin dan percaya Pak Jokowi mampu meneruskan seluruh tanggung jawab kepimpinannya sebagai pemimpin bangsa ini. Sekali lagi, terimalah rasa duka cita dan langsung kawal dari seorang sahabat. Saya yakin dan percaya Presiden Jokowi bisa menerima ini dengan Pak Gopak Tuhan. Dan saya mengirikin doa dan kita semua saya yakin keadaan yang Tuhan Yang Maha Esa agar alam rumah diterima di sisi yang secara baik, ditempatkan, diampunkan segala dosa-dosa. Ini yang bisa saya utarakan. Kita tahu betapa sulitnya kondisi seperti ini sekarang ini dan apa yang telah dilakukan oleh instruksi beliau kepada para menterinya menurut saya benar sekali. Itu benar sekali. Bekerjalah tetap dan beliau dan keluarganya bisa menyelesaikan ini sampai mengantarkan kepada penghormatan terakhir di pengemburan dalam waktu yang tidak terlama, mungkin besok pagi. Itu yang saya paham ya, Pak. Terima kasih telah menonton!